Halo teman-teman, kembali lagi ya ketemu dengan saya di channel ini dan video ini Kali ini tuh saya mau membahas mengenai Alkitab lagi Saya mau membahas pengecualian karena favor Tuhan Kita itu sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, kita memiliki favor Tuhan Gimana karena adanya favor Tuhan dalam hidup kita Kita orang Kristen itu berbeda dari orang-orang yang lain Kita berbeda dengan manusia-manusia duniawi karena kita adalah warga kerajaan surga Jadi karena adanya favor Tuhan, sehingga favor Tuhan ini mendatangkan pembedaan dan pengecualian bagi hidup kita Banyak orang Kristen mungkin mendapatkan bukti nyata per pembedaan dan pengecualian ya Contoh-contoh Ini sedikit kesaksian dari saya Saya tuh di tempat kerja Saya tuh di tempat kerja Saya itu tuh masuk terus, saya rajin ya Tapi tuh ada sesuatu yang membedakan saya dengan yang lainnya Mungkin kalau orang-orang lain melihat di tempat kerja, ada sesuatu dari saya yang berbeda yang tidak dimiliki teman lainnya Sehingga mereka merasakan kewibawaan karisma dari diri saya Dan itu saya rasa itu adalah favor Tuhan Seperti apa yang ada di dalam Alkitab Terdapat di kitab Masmur Daud Pasal ke-91 ayat ke-7 sampai ayat ke-8 Yang kira-kira bunyinya seperti ini Walau seribu rebah di sisimu dan sepuluh ribu rebah di sisi kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik Kalian tahu orang fasik ya Orang fasik itu orang yang tahu ibadah Dia tahu Allah, dia tahu Tuhan, dia punya agama Tetapi dia fasik Dia bodoh, dia bebal Dan dia tidak punya hikmat Itu orang-orang fasik Hidupnya itu menuruti duniawi Wah kalau temannya kumpul kebu, ikut kumpul kebu Kalau temannya nongkrong di tempat sana, ikut nongkrong di tempat sana Kalau nanti temannya gibah, dia ikut gibah Itu orang-orang fasik kehidupannya seperti itu Tetapi kita sebagai anak Tuhan Kita umat pilihan Allah Kita punya hidup yang terang Jadi orang fasik itu tahu agama Tapi dia tidak paham dan tidak berhikmat di dalam agamanya Hidupnya hambar Kalau temannya gibah, ikut gibah Temannya nongkrong di sana, ikut nongkrong di sana Temannya kumpul kebu, ikut kumpul kebu Temannya berkata-kata kotor, ikut berkata-kata kotor Itu namanya orang-orang fasik Tetapi kita sebagai umat pilihan, kita sebagai anak Allah Tentunya kita berbeda dari orang-orang fasik ya Orang-orang fasik itu karismanya gelap Karismanya enggak terpancar Karismanya enggak bercahaya Tubuhnya enggak bercahaya Tapi kita, anak-anak Allah Tubuh kita bercahaya Kita berkarisma Orang lain itu melihat ada sesuatu yang beda dari kita Karena favor Tuhan Karena Tuhan itu menyertai kita Ada sesuatu yang beda Ada suatu karisma yang terpancar Yang bersinar dalam diri kita Yang membuat orang-orang itu merasakan Wah ini anak Tuhan Wah ini orang Kristen Auranya kelihatan Jadi orang lain itu langsung tahu Wah ini orang Kristen deh Jadi kita itu harus Tahu dan sadar Kalau kita itu punya favor Tuhan Favor Tuhan ada pada kita Kita berbeda dari orang-orang duniawi Kita berbeda dari orang-orang fasik Kelihatannya mereka ibadah Kelihatannya mereka mengenal agama Mengenal Tuhan Tapi hampir Karena apa Hidup pikiran dan hati mereka beda Kalau kamu gak percaya Kamu coba deh Kamu punya teman orang fasik Kamu aja bicara orang fasik itu Kamu lihat Pemahaman dia Pengetahuan dia Pola pikir dia Cara pandang dia Pasti kamu tahu Wah ini orang fasik Beda banget dengan kita semua loh Kita itu kan Harus punya pandangan yang berikmat ya Kalau kamu melihat orang fasik Dia itu gelap Orang fasik itu suka memfonis loh Suka mencemooh Dia kafir Dia kafir Dia musri Dia musri Dia murtad gitu ya Itu tanda Salah satu tanda orang fasik Di ajaran alkitab Alkitab ada kok kata kafir Alkitab ada kata fasik Alkitab ada kata murtad Alkitab itu ada loh semua loh Tapi kita di dalam alkitab Kita gak boleh menjadi pencemooh Kita gak boleh ngatain orang itu kafir Gak boleh Itu sama saja kita memfonis hidup orang Karena alkitab memerintahkan kita Kasihilah sesamamu sesama manusia Seperti kau mengasihi dirimu sendiri Jangan jadi orang fasik Orang yang kelihatannya punya agama Keliatannya punya status agama Tapi hidupnya kotor Auranya gelap Itulah gelasan video kali ini Jangan lupa klik like dan subscribe Jangan lupa like dan subscribe